Saudara Satuan Narkoba Polres Kota Palopo meringkus 8 orang pelaku bandar dan pengedar sabu lintas kabupaten dan kota di serta provinsi. Dari 8 pelaku tersebut, 2 diantaranya perempuan dan 1 anak di bawah umur. Para pelaku kini mendekam 5 Polres Kota Palopo. Sebajak 8 orang pelaku pengedar dan bandar sabu diringkus aparat kepolisian Polres Kota Palopo. Penangkapan bermula setelah pihak kepolisian menerima adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya peredaran narkotika di Kelurahan Dangirako. Setelah dilakukan penggebekan, polisi meringkus 5 orang pelaku yang menggunakan mobil. Polisi kembali mengembangkan dan memburu 3 orang pelaku lainnya yang berprofesi sebagai pengedar sabu di kalangan pelajar dan pekerja. 3 orang pelaku yang turut ditangkap, 2 orang wanita dan 1 anak di bawah umur. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan barang bukti paket sabu seberat 5 gram, uang tunai dan alat hisap sabu. Dengan sabu ini bisa buka jaringan lain yang selama ini berada di Palopo. Pelaku sejak kemarin sampai dengan hari ini ada 8 orang, diantaranya 6 laki-laki, 2 perempuan.